Mayonis telah lama dikenal karena kegunaan kulinernya dan ada banyak wanita yang menggunakan makanan ini demi ukuran pinggang mereka. Tapi menggunakannya di wajah Anda sebagai masker adalah taruhan yang pasti. Terbuat dari telur, cuka, jus leviamen dan banyak lemak, mungkin bisa jadi keajaiban untuk kulit kita. Jadi bersiaplah untuk menyenangkan wajah Anda dengan 7 mayo lezat berikut ini. 1. Masker wajah mayonis Cara cepat memutihkan wajah mayonis mudah didapat di pasaran. Jadi Anda bisa membeli sebotol mayo dan mengeluarkan 4-5 sendok makan itu ke dalam mangkuk. Sisihkan selama setengah jam sehingga mayon menghangat sedikit dan mencapai suhu kamar. Sementara bersiaplah untuk mengaplikasikan masker wajah. Ikat rambut Anda menjadi ekor kuda atau sanggul. Bersihkan wajah Anda dengan pembersih ringan dan bilas dengan air hangat. Tepuk wajah hingga kering. Kemudian, oleskan wajah Anda dengan mayon dengan menerapkannya di lapisan tebal dengan bantuan ujung jari Anda. Pastikan bahwa Anda menghindari area di sekitar mata dan bibir Anda. Biarkan mayon diatur selama 15-20 menit dan kemudian bersihkan dengan air suam-suam kuku. Saat mencuci, pijat wajah Anda dengan jari-jari Anda dalam gerakan melingkar kecil sehingga sel kulit mati mudah lepas. Masker wajah ini paling baik untuk kulit normal atau sensitif. 2. Masker MAYO dan telur Cara cepat memutihkan wajah gabungan mayonis dan telur utuh bisa menjadi pelelembut kulit terbaik untuk Anda. Dan coba tebak? Anda bisa menyiapkannya di rumah Anda tanpa menggunakan senyawa kimia berbahaya lainnya. Setelah Anda siap dengan mayonis yang baru dibuat, ambil setengah mayo dan campurkan DG putih telur dalam mangkuk kecil. Siapkan wajah Anda untuk aplikasi masker seperti cara sebelumnya. Sekarang, oleskan mayo buatan sendiri ke seluruh kulit wajah Anda dan pijat selama 3-4 menit dengan ujung jari Anda dalam gerakan melingkar kecil. Biarkan selama minimal 15 menit dan bilas secara perlahan dengan air hangat. Masker ini adalah obat yang bagus untuk kekeringan dan kusam pada kulit. 3. Masker mayo dan madu Cara cepat memutihkan wajah berikut adalah masker wajah mayonis yang bagus untuk kulit kering dan Anda membutuhkan madu untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Ambil sekitar setengah cangkir mayonis dan tuangkan 1-2 sendok makan madu organik murni ke dalamnya. Kombinasikan dengan baik untuk membentuk campuran yang kental. Bersihkan kulit Anda secara menyeluruh dan siapkan. Oleskan masker di atasnya dengan lapisan tebal dan pijat selama beberapa menit dengan lembut. Biarkan selama 10-15 menit berikutnya dan kemudian, bersihkan dengan air hangat. Masker ini juga cukup bagus untuk merawat kulit berminyak berjerawat. Madu, menjadi salah satu agen antibakteri alami terbaik, bisa mencegah munculnya jerawat di wajah Anda untuk sebagian besar. 4. Masker M.A.Y.O. dan Jusli Fiamen Cara cepat memutihkan wajah jika Anda mengalami terlalu banyak berjerawat, masker wajah Jusli Fiamen Mayonis ini akan menjadi penyelamat untuk Anda. Ambil sekitar 3 sendok makan mayo dan tambahkan setengah sendok teh Jusli Fiamen segar ke dalamnya. Campur dengan baik dan pijat wajah Anda dengan lembut selama 2-3 menit. Tunggu 15 menit lagi agar masker terserap di kulit wajah Anda. Kemudian bilas dengan air hangat secukupnya. Anda bisa menggunakan masker ini pada kombinasi kulit tanpa khawatir. 5. Masker M.A.Y.O., Madu, dan Lemon Cara cepat memutihkan wajah sedikit Jusli Fiamen di masker wajah Anda bisa mengeringkan kulit kadang-kadang. Dalam kasus tersebut, Anda perlu memasukkan sesuatu yang melembabkan dalam resep. Madu menjadi salah satu emolyan alami terbaik, bisa menjadi pilihan tepat. Jadi, ambil 2 sendok makan mayonis dan tambahkan 1 sendok makan madu mentah murni ke dalamnya. Peras Jusli Fiamen ke dalam campuran dan aduk rata. Oleskan seluruh wajah Anda, tunggu 15-20 menit lalu, bersihkan dengan air hangat. Masker ini cocok untuk semua jenis kulit dan memiliki efek luar biasa pada pori-pori kulit dan jerawat. 6. Masker M.A.Y.O., Madu, Oat Maal, dan Gula Cara cepat memutihkan wajah Bagaimana dengan menggunakan masker mayonis di wajah Anda yang juga bisa membantu pengelupasan kulit? Untuk menyiapkan masker skrup sederhana ini, Anda harus mengambil 2 sendok makan mayonis. Tambahkan 1 sendok makan madu murni, 1 sendok makan gula bubuk, dan 1 sendok makan Oat Maal ke dalamnya dan menggabungkan semuanya bersama. Ini akan berubah menjadi pasta granular tebal. Pijat kulit wajah Anda dengan perlahan dengan menggerakkan ujung jari Anda dalam gerakan melingkar kecil. Kemudian, biarkan selama 2-3 menit dan bersihkan dengan air hangat. 6. Masker M.A.Y.O., Benih Gandum, dan M.I.N.Y.A.K. Bergamot Cara cepat memutihkan wajah akhirnya, di sini adalah masker wajah eksklusif yang terbuat dari mayonis yang dapat meningkatkan kualitas kulit Anda secara keseluruhan. Ini pada dasarnya merupakan perpaduan antara mayo dan 2 jenis minyak atsiri yaitu benih gandum dan minyak esensial bergamot. Tuangkan beberapa tetes minyak dan benih ke dalam 3 sendok makan mayonis dan oleskan campuran di wajah Anda. Simpan selama setengah jam. Kemudian, pijat perlahan selama beberapa menit dan bilas dengan air dingin segar. Berikut adalah beberapa cara membuat masker mayonis yang mudah GAS 1. Mayonis dan Oat Maal Campurkan 1 sendok makan mayonis dengan 1 sendok teh Oat Maal yang dimasak. Kemudian oleskan secara merata pada wajah biarkan 10-15 menit dan bersihkan dengan air hangat. Melakukan perawatan ini seminggu sekali dapat menghilangkan sel kulit mati dan kotoran pada pori-pori. 2. Mayonis dan Tepung Beras Campurkan 1 sendok makan mayonis dengan 1 sendok teh Tepung Beras kemudian oleskan pada wajah hingga mengering dan bilas dengan air hangat. Perawatan kulit ini dapat membantu mengembalikan warna kulit gelap dan belang akibat terbakar matahari. 3. Mayonis dan Minyak Zaitun Untuk moms yang menginginkan peremajaan kulit dan memperlambat penuaan, kombinasi masker ini sangat cocok. Moms hanya perlu campurkan 1 sendok teh mayonis dan 1 sendok minyak zaitun kemudian pijatkan pada wajah dan bilas dengan air hangat. Gunakan masker ini seminggu sekali untuk mencegah tanda penuaan. 4. Mayonis dan Lemon Untuk mendapatkan warna kulit yang merata dan lebih cerah, moms cukup kombinasikan 2 sendok teh mayonis dengan 1 sendok makan air lemon. Pijatkan kombinasi bahan tersebut di wajah dan biarkan selama 10-15 menit. Kemudian bersihkan dengan pembersih ringan dan air hangat. Siapa yang tak mendambakan kulit wajah cerah, halus dan bebas keriput. Untuk mendapatkannya tak jarang Anda harus mengeluarkan uang yang cukup banyak. Cobalah berhemat dengan mayonaise dari kulkas Anda. Bagi yang ingin berhemat, ada tips yang bisa membuat kulit Anda sehat. Bahan-bahannya sudah tersedia di kulkas Anda. Ini dia. Bahan yang Anda perlu siapkan adalah mayonaise, madu murni dan perasan lemon. Cara membuatnya pun mudah. 1. Tempatkan 2 sendok makan mayonaise dalam mangkuk kecil. Jika kulit wajah Anda termasuk kering, maka mayonaise adalah perawatan kulit terbaik yang ada di dalam kulkas Anda. Masker mayonaise akan membantu pengelupasan sel kulit mati sehingga kulit akan terlihat sehat bersinar. 2. Tambahkan 1-2 sendok makan madu murni ke dalam mayonaise. Madu sudah dipercaya selama berabad-abad sebagai produk perawatan kecantikan dan kesehatan. Madu memiliki kandungan antibakteri yang lembut membersihkan dan melembabkan kulit. 3. Peras Levi Min kira-kira 1 sendok makan dan aduklah bersama mayonaise dan madu. Lemon adalah campuran yang sempurna pada masker Anda karena kandungan asam alaminya membantu menghilangkan jerawat tanpa membuat kulit kering. Lemon juga dipercaya sebagai kandungan perawatan sempurna untuk kulit kombinasi, kering sekaligus berminyak, karena bisa memperkecil ukuran pori-pori pada kulit wajah Anda. Setelah mayonaise, madu dan lemon diaduk dengan rata, sapukanlah pada kulit wajah Anda. Diamkan sekitar 20-35 menit, lalu basuhlah wajah Anda dengan air hangat. Semua masker wajah ini bisa diaplikasikan 2-3 kali seminggu untuk hasil terbaik. Apakah Anda tertarik mencobanya? Selamat menikmati. Selamat menikmati.